Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel ini Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda semuanya Amin, Ya Rabbal Alamin Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai makna binatang masuk ke dalam rumah yaitu dipercaya sebagai pertanda rezeki yang akan datang menurut kepercayaan orang terdahulu Sebagian kehidupan masyarakat Indonesia masih berhubungan dengan kepercayaan atau mitos tertentu yang sudah berkembang sejak zaman nenek moyang Salah satu yang paling sering dijumpai adalah adanya kepercayaan mengenai akan datangnya rezeki yang sebelumnya ditandai dengan masuknya jenis-jenis hewan tertentu ke dalam rumah Tanda rezeki akan datang dari hewan-hewan tertentu juga tertuang dalam kepercayaan orang terdahulu di mana tertulis dalam sebuah buku Sahabat, berikut ini adalah beberapa makna binatang masuk ke dalam rumah sebagai pertanda rezeki akan datang menurut kepercayaan orang terdahulu Yang pertama, kucing Jika Anda menemukan kucing liar yang masuk ke dalam rumah Anda kemudian kucing tersebut menatap Anda dengan tidak berkedip selama beberapa waktu tertentu maka artinya adalah dalam waktu dekat Anda akan mendapatkan rezeki Menurut kepercayaan orang terdahulu mengatakan bahwa kucing tersebut sebenarnya tidak sedang melihat Anda namun sedang melihat rezeki yang sedang menaungi Anda Yang kedua, belalang Jika ada belalang hijau masuk ke dalam rumah di malam hari memiliki makna bahwa Anda akan segera bangkit dari keterpurukan Warna hijau dari belalang diyakini adalah simbol dari kejayaan Kemudian jika belalang yang masuk ke dalam rumah warnanya coklat maka bermakna bahwa Anda akan segera mendapatkan pertolongan dari masalah yang selama ini Anda hadapi Yang ketiga, capung Jika ada seekor capung yang masuk ke dalam rumah pada waktu siang hari maka memiliki makna yang baik yaitu para penghuni rumah akan mendapatkan keberkahan dan rezeki dan kebahagiaan Namun jika terjadi pada malam hari maka adalah pertanda kesialan Yang keempat, kelelawar Sahabat, jika Anda melihat kelelawar kecil yang masuk ke dalam rumah kemudian terbang berputar searah jarum jam maka dikatakan akan segera mendapatkan berita baik yang bahkan bisa menambah tebal isi dompet Anda Namun jika kelelawar yang masuk ke dalam rumah besar dan banyak serta terbang tak beraturan maka akan terjadi suatu hal yang buruk Yang kelima, kupu-kupu Apabila Anda melihat seekor kupu-kupu waktu siang hari maka biasanya dalam waktu dekat akan ada tamu yang datang dengan membawa kabar baik atau akan menularkan rezeki kepada Anda Akan tetapi harus ekstra waspada jika ada kupu-kupu hitam yang masuk ke dalam rumah pada malam hari karena sesuatu yang tidak baik kemungkinan segera terjadi Yang keenam, burung Sahabat, jika pada siang hari rumah Anda kemasukan burung gereja ataupun burung perkutut itu adalah pertanda baik karena bisa jadi dalam waktu dekat dipercaya Anda akan mendapatkan rezeki nomplok Namun apabila burung perkutut masuk ke dalam rumah pada waktu malam hari biasanya membawa pertanda akan terjadinya suatu musibah yang menimpa Anda Yang ketujuh, laba-laba Binatang yang mengerikan ini juga menjadi pertanda baik bagi kerezekian Anda Pasalnya, jika Anda melihat laba-laba masuk ke dalam rumah maka artinya akan mudah dalam memperoleh rezeki dan keberuntungan Yang kedelapan, siput Jika ada siput yang masuk ke dalam rumah maknanya akan ada hal baik yang menghampiri keluarga Anda Penghuni rumah akan mendapatkan hoki dan banyak keberuntungan baik itu dalam bisnis, pekerjaan hingga asmara Yang kesembilan, tawon Serangga yang terbilang berbahaya ini ternyata juga memiliki makna tersendiri dalam hal kerezekian Jika ada tawon yang masuk ke dalam rumah kemudian hingga di pintu maka dalam beberapa waktu ke depan Anda akan mendapatkan rezeki yang lumayan besar Yang kesepuluh, kepik Serangga kecil berbentuk bulat yang memiliki bintik di punggungnya jika masuk ke dalam rumah akan membawa arti yang sangat baik yaitu Anda akan berhasil dalam menghadapi setiap masalah yang sedang terjadi Nah sahabat, berikut ini adalah pandangan secara Islam Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa pintu rezeki dari Allah SWT akan dibuka apabila hambanya mau berusaha atau ikhtiar Hal tersebut didasarkan melalui surah An-Najj ayat 39 yang berbunyi Bahwasannya perkara yang sesungguhnya itu ialah seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya yaitu memperoleh kebaikan dari usahanya yang baik maka dia tidak akan memperoleh kebaikan sedikitpun dari apa yang diusahakan oleh orang lain Sahabat, berusaha di atas merupakan penjelasan sederhana selain usaha berupa doa kepada Allah SWT juga berusaha untuk mencapai dengan kerja keras namun tentunya usaha tersebut harus dilandaskan dengan rasa syukur yang kuat sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Allah SWT yang memberikan rezeki Baiklah sahabat, demikian video mengenai makna binatang masuk ke dalam rumah semoga bermanfaat untuk kita semua Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberkahi rezeki yang melimpah Amin Ya Rabbal Alamin Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini